Sementara Tumumirsa sempat melambungnya harga bawang putih hingga mencapai 90 ribu rupiah menimbulkan dampak yang cukup dirasakan oleh pengusaha industri makanan rumahan. Bawang putih sortiran atau bawang yang sudah hampir membusuk menjadi buruhan pengusaha kecil untuk mencukupi kebutuhan produksinya. Kekosongan pasokan bawang putih pada sepekan menjelang puasa membuat harga bawang menjadi tak terkendali. Meski saat ini bawang sudah mulai berangsur turun, namun dirasa oleh masyarakat maupun pengusaha kecil terbilang cukup mahal. Masih mahalnya harga bawang putih untuk saat ini ada sebagian pengusaha rumahan yang memanfaatkan bawang yang sudah disortir ataupun terbilang bawang busuk terus digunakan. Hal ini dimaksudkan agar menekan ongkos produksi yang tidak terlalu tinggi. Menurut Tarsono, salah satu pengempul bawang putih di pasar tradisional Bitingan Kudus, bawang putih sortiran biasanya diambil oleh pengusaha kecil rumahan, digunakan sebagai bumbu campuran kerupuk atau makanan lainnya. Guna mensiasati mahalnya bawang putih saat ini, sedangkan harga bawang sortiran juga tidak bisa ditentukan. Tidak ada barang, sudah tidak ada. Kalau memang barang melimpah ada yang istilahnya sortiran, tapi kalau hari-hari biasa tidak ada barang ya sortirannya kondi. Kalau ada yang sortiran, biasanya yang ngambil jauh? Ya ada Pak, ada yang mengambil itu ya paling orang-orang yang jualan kerupuk murah, terus apa itu, untuk campuran bahan-bahan yang ya gitulah. Meski pasokan bawang putih di Bitingan saat ini sudah mulai tercukupi, namun harga bawang masih di atas harga rata-rata. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!